Pemirsa keberhasilan Rido Yahya dalam memimpin kota Prabu Muli sebagai wali kota membuat DPWPKS Sumsel mengundang Rido Yahya sebagai narasumber dalam pelatihan kepemimpinan daerah. 18 program unggulan pemerintah kota Prabu Muli saat ini menjadi tolak ukur sejumlah partai politik di Sumatera Selatan termasuk Partai Keadilan Sejahtera dan membuat wali kota Prabu Muli Rido Yahya untuk menjadi narasumber dalam mengisi latihan kepemimpinan daerah yang digelar DPWPKS Sumatera Selatan di Hotel Geren Nikita. Dalam sambutannya, wali kota Prabu Muli Rido Yahya menyampaikan pentingnya kandungan Al-Quran dalam implementasi kepemimpinan daerah. Selama menjabat sebagai wali kota selama dua periode, pembangunan yang dilakukan telah berhasil dan sudah dirasakan masyarakat sehingga diharapkan programnya dapat diaplikasikan ke kabupaten kota di Sumatera Selatan. Jangan hanya berfokus ke satu sisi jalan, tapi ini kan penting program-programnya kayak rumah Islam miskin, kayak masjid-masjid, kayak hitanan seperti dikah, kayak pengandungan lingkungan, kayak isentif, banyak hal-hal yang penting lah ini. Sama, kita kan serentak. Jalan bagus kalau masjid jelek, rumah umum, susah juga gitu. Jadi ini harus berbarengan gitu. Tapi kalau bisa jangan menggunakan APBD, seperti sana kan kota Prabu Muli. Kalau APBD tidak, cukup. Bagaimana tidak menggunakan APBD tetap pada jalan, ya seperti ini Prabu Muli. Tanpa APBD bisa juga. Bangunan penyapu jalan dapat rumahnya, ada play opennya, ada kamigasnya, itu kan bukan dana kita juga. Itu hebatnya daripada Al-Quran. Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumatera Selatan periode 2020-2025, Muhammad Toha mengatakan, program pemerintah Prabu Muli memiliki keselarasan dengan visi dan misi PKS, yakni sebagai pelayan masyarakat, dan berharap kepada kader-kader PKS yang telah dilegislatif seluruh kabupaten kota bisa menyalurkan program unggulan wali kota Prabu Muli ke kepala daerah masing-masing. DPD kita setiap DPD kalau ada rakor itu salah satunya tentang pembangunan di daerah masing-masing, dari kabupaten kota, pengurus PKS. Nah, salah satunya kita banyak mendengar tentang Prabu Muli ini dari pengurus kabupaten, diantara program-program tadi yang disampaikan, sehingga kita tertarik. Jadi kedekatan dengan beliau ini, kita disatukan oleh, apa namanya, PKS itu memang tagline-nya pelayan bagi rakyat, yang melayani rakyat, dan program-program Pak Wali Kota ini juga tadi banyak melayani rakyat. Sementara itu, terkait kabar kepindahan ke PKS, Ridho Yahya enggan mengomentari, dan dirinya lebih menekankan bagaimana pembangunan tanpa APBD, yang sukses dilakukan kota Prabu Muli dapat diadopsi pemerintah Provinsi Sementara Selatan.